Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu laporan dengan submenu laporan income Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai laporan keuangan dan laporan neraca Baik kita mulai dari laporan income Laporan income adalah pemasukan uang cash yang berada di kasir Dan untuk melakukan pencariannya bisa dilakukan berdasarkan user shift nama user yang sedang bertugas Kemudian waktu shift dari jam berapa sampai dengan jam berapa Sebagai contoh saat ini user yang sedang bertugas adalah agus.cu Kita masukkan user id alistik.cu Dengan waktu shift Contoh tanggal hari ini sampai dari tanggal Dari jam maaf 0 0 sampai dengan 23 59 Bukan kombo cari Tidak ada Kita mundurkan tanggalnya Cari Maka akan tampil Data di dalam tabel laporan income Yaitu Ada id Waktu shift Tanggal berapa dan jam berapa Kemudian Pembayaran cicilan ID penjualan Tanggal penjualan Kemudian nama pasien atau nama RM Kemudian jenis pembayaran Jumlah item Jumlah jasa Kemudian total jumlah Dari penambahan jumlah item dan jumlah jasa Kemudian user yang bertugas Update time Tanggal update Dan IP address Selanjutnya Untuk laporan Peluangan Terdiri dari Tiga Tab menu Yaitu Tab penjualan Pembelian Dan retur barang Untuk tab penjualan Pencarian Dilakukan berdasarkan Periode tanggal Dari tanggal Berapa Sama dengan tanggal berapa Sebagai contoh Kita menurutkan dari tanggal 1 Januari Tekan tombol cari Maka dia akan Mencari Berdasarkan Dari tanggal Yang telah kita tentukan Di dalam Tabel Leporan Keuangan Penjualan item Terdapat ID Tanggal Layanan Nama RM Jenis bayar Jumlah item Jumlah jasa Dan jumlah total Diskon Teks atau pajak Dan pembayaran Dan semua data Yang ada di dalam Tabel laporan Keuangan Penjualan item Akan terakumulasi Di Total penjualan Total penjualan disini Didapatkan dari Jumlah Total Dari semua Data Yang ada di dalam Tabel Leporan Keuangan Penjualan item Selanjutnya Leporan Keuangan Untuk Pembelian Item Sama seperti Penjualan Contoh Dari tanggal 1 Januari Sampai dengan Hari ini Maka akan Menampilkan Data Di dalam Tabel Leporan Keuangan Pembelian item Yaitu ID Tanggal Nomor Faktur Supplier Jumlah Diskon Teks Dan Pembayaran Pembayaran Berikut total Pembeliannya Akan terakumulasi Secara otomatis Dari Seluruh data Yang ada di dalam Tabel Leporan Peruangan Pembelian item Selanjutnya Untuk Retur Barang Terdapat Dua jenis Ada retur Barang Masuk Dan Retur Barang Untuk Keluar Untuk Pencarian Bisa Berdasarkan Periode Tanggal Dan Tombol Cari Maka Akan Mempilkan Data Di dalam Leporan Peruangan Retur Barang Ada ID Tanggal ID Beli Nomor Faktur ID Item Nama Item Diskon Harga Quantity Dan Kudang Ini Untuk Retur Pembelian Dari Rumah Sakit Ke Supplier Dan Disini Akan Terakumulasi Total Kas Masuk Dari Seluruh Data Yang Ada Di Dalam Laporan Peruangan Retur Pembelian Selanjutnya Yang Kedua Retur Penjualan Cari Retur Penjualan Dari Pembeli Atau Customer Ke Rumah Sakit Di Dalam Tabel Laporan Peruangan Retur Penjualan Item Terdapat ID Tanggal ID Jual ID Item Nama Item Yang Diretur Kemudian Harga Quantity Dan Kudang Semuanya Akan Ditambahkan Di Dalam Total Kas Keluar Yang Jumlahnya Akumulasi Dari Seluruh Data Yang Ada Di Dalam Tabel Laporan Pembelian Retur Penjualan Item Selanjutnya Laporan Raca Adalah Laporan Laba Rugi Yang Akan Tergenerate Otomatis Setiap Bulannya Sehingga Kita Tinggal Download Saja Sebagai Contoh Tahun 2012 Bulan 5 Tekan Download Kemudian Buka Atau Open Maka Disini Akan Menampilkan Laporan Laba Rugi Dari Pendapatan Dengan Sub Pendapatan Item Pendapatan Jasa Retur Penjualan Pendapatan Bersih Kemudian Harga Poco Item Dan Seterusnya Berdasarkan Periode Tanggal 1 Bulan 5 Tahun 2012 Sampai Dengan Tanggal 31 Bulan 5 Tahun 2012 Terima Kasih